Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti Health Clinic On Air bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Selamat mendengarkan. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Hidup memerlukan perjuangan dan perjuangan memerlukan pengorbanan. Sobat Maestro, selamat malam. Senang sekali malam hari ini saya Iwan Saputra dan Rumah Sakit Advent Bandung. Kembali menyapa Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro berada. Dan satu perjuangan sedikit untuk mencapai studio radio nih. Karena agak padat di jalan dan nyampe pas on time. Jadi saya sangat senang sekali bisa menyapa Sobat Maestro tidak terlambat malam hari ini dalam sukacita oleh karena perkat Tuhan yang limpah. Dan Sobat Maestro, malam hari ini kita punya satu topik yang istimewa untuk para wanita. Karena kita akan membahas tentang kesehatan wanita. Dan sudah hadir bersama dengan kita di studio Maestro. Seorang narasumber yang akan membahas satu topik yang mungkin sekarang sedang menjadi... Apa istilahnya ya? Trending topik mungkin ya. Karena ada satu kasus yang menimpa seorang selebriti wanita yang meninggal oleh karena penyakit ini. Dan kita akan belajar tentang penyakit ini. Malam hari ini Sobat Maestro kita akan belajar mengenal lebih lanjut tentang kanker payudara. Dan sudah hadir bersama kita malam hari ini adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Advent Bandung, dokter Ervita. Selamat malam dokter Ervita. Selamat malam. Apakah? Apakah baru malam hari ini dokter? Baik. Sehat ya dokter ya? Iya sehat. Amin asik nih. Kalau ketemu dokter Ervita rasanya seger gitu ya. Seperti habis diguyur hujan. Memang musim hujan sebenarnya. Musim hujan nih. Masah di luar. Masah ya. Baik. Nah Sobat Maestro kita akan membahas tentang kanker payudara pada malam hari ini bersama dengan dokter Ervita spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Advent Bandung. Dan bila Sobat Maestro tertarik untuk menyampaikan pertanyaan atau ingin turut membahas penyakit kanker payudara ini silahkan jangan ragu untuk mengirim SMS di nomor 081-321-000925. Sekali lagi 081-321-000925. Nomor yang sama Sobat Maestro boleh gunakan berkirim pesan dengan WhatsApp Messenger. Baik. Kita langsung saja tanya ke dokter Ervita nih. Dokter kanker payudara. Kenapa bisa terjadi? Ini pertanyaan-pertanyaan umum penyebabnya apa? Kenapa bisa terjadi dan menyerang di bagian itu? Silahkan dokter. Iya. Baik. Ini memang pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ya Mas Iwan ya sama pasien. Dok kenapa sih bisa ada yang namanya tumor atau kanker dan kenapa bisa terjadi di payudara gitu. Mungkin kita bahas dulu definisi dari kanker payudara itu sendiri ya. Baik. Jadi kanker payudara ini merupakan keganasan pada jaringan payudara yang bisa berasal dari saluran atau dari kelenjar yang ada di dalamnya. Jadi kan payudara ini menghasilkan air susu ya. Nah disitu ada kelenjarnya dan ada salurannya yang menghantarkan dia supaya bisa sampai keluar. Nah kanker ini bisa terjadi di kelenjarnya maupun di salurannya dan terjadi akibat sel-selnya itu yang menyusun dari saluran dan kelenjarnya. Dia berreplikasi atau memperbanyak diri secara berlebihan. Jadi sebetulnya sel-sel di badan kita itu, di seluruh badan kita itu sudah diprogram nih Mas Iwan. Untuk bertambah ya? Ya untuk bertambah tetapi dengan batas-batas tertentu. Nah badan kita ini di dalam selnya itu sudah ada blueprintnya sebenarnya. Blueprintnya itu ada di dalam gen. Gen ini ada di dalam sel ya. Nah pada pasien-pasien yang menderita kanker payudara atau kanker-kanker yang lain, gen-gen tertentu ini mengalami mutasi atau kita bilang perubahan sifat ya dari gen. Sehingga akibatnya sel-sel yang harusnya dia membelah diri dengan kecepatan sekian menjadi lebih dari itu. Dan sel-selnya kan secara alami harusnya kalau dia mengalami kerusakan atau penuaan dia akan mati. Tetapi pada kanker payudara itu tidak terjadi. Karena ada kecepatan yang berbeda ya dari pembelahan sel itu sehingga dia tidak normal. Seharusnya 1 jadi 2 gitu. Kalau dulu sempat belajar biologi dok ya. Kan saya sok tahu gitu. 1 jadi 2, 2 jadi 4 gitu seharusnya itu yang teratur dok ya. Tiba-tiba kecepatannya ya. Lebih cepat kemudian juga umur sel-selnya yang paling penting itu dia menjadi jauh lebih lama dibandingkan dengan sel-sel yang normal. Karena sudah kacau gitu blueprintnya itu. Baik, baik. Penyebabnya apa sih dok? Ini kan paling sering ditanyakan. Iya. Kalau sekarang nih musim hujan, wah batuk-batuk. Penyebabnya apa gitu? Kenapa Anda terbatak-batak? Eh maksudnya terbatuk-batuk gitu. Oh ini kehujanan, masuk angin. Nah ketahuan ini. Kalau kanker payudara, penyebabnya apa itu? Oke. Nah penyebab dari kanker payudara, penyebab pasti itu dia tidak diketahui sebetulnya Mas Iwan. Tapi dikatakan seseorang dia harus memiliki susceptibilitas artinya kelainan genetis tertentu. Jadi ada terjadi mutasi pada gen-gen tertentu. Kemudian ada beberapa faktor risiko. Nah faktor risiko ini artinya kalau seorang pasien atau seseorang memiliki faktor risiko itu atau hal-hal itu yang nanti saya akan sebutkan, dia memiliki kecenderungan untuk terjadi kanker payudara lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Yang tidak memiliki faktor risikonya. Iya, betul. Nah faktor risikonya ini ada beberapa. Yang pertama, jenis kelamin wanita. Oh iya, betul. Walaupun bukan wanita, masih mungkin. Pria bisa. Tidak bisa, walaupun insidensinya atau kejadiannya jauh lebih kecil dibandingkan wanita. Kira-kira seper seratus itu terjadi pada pria. Tapi yang pasti tentu wanita ya dan usianya lebih dari 50 tahun. Lalu riwayat keluarga, artinya keluarga ini punya penyakit kanker payudara atau kanker ovarium atau kandung telur. Kemudian riwayat penyakit payudara sebelumnya. Artinya pasien ini mungkin dulu beberapa tahun sebelumnya pernah dibilang oleh dokter ada tumor di payudaranya tetapi belum kanker. Kemudian yang selanjutnya riwayat menstruasi dini. Jadi pasien ini dia dulunya awal menstruasi umurnya kurang dari 12 tahun. Kemudian menopausnya terlambat lebih dari 55 tahun. Kemudian selanjutnya riwayat reproduksi juga mempengaruhi dia tidak memiliki anak atau tidak menyusui. Atau anak pertama umurnya lebih dari 30 tahun. Kemudian faktor hormonal juga berpengaruh obesitas, konsumsi alkohol, dan riwayat terkena radiasi serta faktor lingkungan. Tadi selintas dok mohon maaf, anak pertama di umur, maksudnya waktu dia melahirkan di atas 30 tahun. Ya waktu hamil usianya di atas 30 tahun. Itu untuk anak pertama? Untuk anak pertama. Itu untuk istri pertama? Oh enggak ya maksudnya statusnya sebuah anaknya doang ya? Baik-baik dokter, terima kasih. Ini infonya bagus sekali. Beberapa informasi yang mungkin selama ini kita dengarkan, kita bisa perbaiki malam hari ini ya Sobat Maestro. Dengan menanyakan langsung kenara sumbernya yang memang pakar di bidangnya. Jadi kita enggak terjebak dalam informasi-informasi. Wah saya tahu dari sosial media padahal hoaks. Jadinya Sobat Maestro silahkan untuk bertanya langsung bila mana ada hal yang ingin ditanyakan. Kemudian ke dokter Ervita Ritonga, spesialis penyakit dalam untuk berbincang ataupun mencari informasi sedalam mungkin tentang kanker payudara. Baik dokter, kita lanjutkan. Nah tadi salah satu beberapa faktor resiko ya dokter. Adakah sumber yang bisa dipercaya yang menyebutkan bahwa tingkat kejadiannya sekarang ini makin banyak atau justru makin sedikit dokter? Ya. Saat ini kejadiannya memang mungkin yang pertama ya, karena orang lebih aware. Oke. Jadi akhirnya ditemukan lebih banyak. Oke. Bisa jadi itu yang penyebabnya kenapa kok sekarang meningkat. Atau yang kedua faktor lingkungan sama obesitas nih Mas Iwan. Kalau bicara obesitas meliriknya ke operator aja, jangan ke saya. Tapi kan Mas Iwan laki-laki. Oh iya, iya. Seperseratus lebih kecil kemungkinannya. Puji Tuhan. Jadi kalau obesitas ini, dia kan pasti berhubungan dengan gaya hidup ya Mas Iwannya. Baik itu dari aktivitas fisik, kemudian asupan makan. Nah dia berpengaruh nih semakin obesitas seorang, dikatakan dia semakin tinggi memiliki faktor risiko untuk terjadinya kanker payudara. Tapi tentu harus kita ingat ya, bukan serta-merta seseorang yang obes pasti nanti akan terkenal kanker payudara. Enggak. Itu hanya yang tadi saya sebutkan faktor risiko. Artinya kita harus berhati-hati nih dengan hal-hal tersebut. Biasanya harus ketemu lebih dari satu dan ada kelainan genetis untuk bisa menyebabkan seseorang menjadi kanker payudara. Baik, baik. Jadi obesitas atau kelebihan berat badan itu bisa menjadi faktor risiko. Tapi tidak semua orang yang obesitas itu kena kanker payudara. Tidak, pasti kenapa kanker payudara. Karena masih banyak kanker yang lain ya. Sobat-sobat yang obesitas ada kanker usus dan kanker yang lain, kanker kering. Jadi mungkin tidak kanker payudara tapi kanker yang lain kalau kelebihan berat badan ini bahaya ini ya. Oke dokter, kita lanjutkan. Tadi dokter sebutkan faktor risikonya belum menyusui dan lain sebagainya. Jadi orang yang belum menikah itu, maksudnya belum menikah bukan berarti yang jomblo-jomblo ini kemudian faktor risikonya lebih besar ya. Sampai usia berapa seseorang menikah kemudian dikatakan sehat. Karena tadi termasuk ke faktor risiko kalau belum pernah menyusui dokter ya. Sebetulnya tidak ada batasan yang jelas ya Mas Iwan ya. Kalau sudah menikah misalnya umur 28 kemudian dia harus menyusui sampai umur sekian supaya terhindar dari kanker payudara. Enggak, tidak ada batasan yang benar-benar tegas gitu. Hanya berbagai penelitian bilang bahwa semakin bertambah umur seseorang dalam memulai proses menyusui terhadap anak, berarti kan itu berhubungan dengan umur berapa dia memiliki anak, itu berhubungan dengan semakin tingginya risiko seseorang terkena kanker payudara. Tapi sekali lagi harus saya sebutkan bahwa ini tidak serta-merta menjadikan seseorang pasti terkena. Karena harus ada latar belakang genetis juga nih. Baik, baik. Jadi kalau memang secara genetika tidak terlalu dicurigai bisa terkena, faktor risikonya makin kecil juga dok ya? Iya, kalau tidak ada kelainan genetis ya kan banyak juga ya yang tidak menyusui anaknya atau juga mungkin ada yang tidak menikah dalam jangka waktu lama tapi sehat-sehat aja. Betul, karena kata orang justru waktu menikah lebih banyak masalah gitu. Masalah. Kayaknya ada yang curhat nih. Oh enggak, saya mah bahagia. Oh enggak ya, syukur deh kalau gitu. Satu istri aja saya bahagia, apalagi ditambah anak-anak gitu, bukan ditambah istrinya. Nah dokter, ini pertanyaan yang mungkin sering kita ada di pikiran kita nih. Adakah faktor yang berkaitan antara pola makan, konsumsi dengan risiko kanker payudara? Karena kita kadang-kadang suka dapat informasi antah itu nakut-nakutin atau memang faktual Wah, makanan yang mengandung ini-ini itu bisa menyebabkan kanker atau ya nanti. Gimana dok, silahkan. Ya, makanan hubungannya dengan kanker payudara yang pertama, kita lihat dari berapa banyak makanan itu dikonsumsi. Artinya, kalau kita berlebihan makan tentu akan menyebabkan berat badan menjadi naik, kandungan lemak di dalam darah kita menjadi naik, terjadi obesitas, itu jadi faktor risiko. Kemudian yang kedua, masalah hormonal. Mungkin pernah mendengar ya, sobat maestro bahwa ada daging yang disuntikan hormon tertentu, kemudian dikonsumsi, itu meningkatkan kadar hormon tertentu juga di dalam tubuh. Dan semakin tinggi kadar hormon itu atau terpaparnya seseorang dengan kadar hormon itu meningkatkan faktor risiko untuk terjadi kanker payudara. Kemudian yang ketiga, masalah pengawet. Nah, ini kan masuk ke faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan yaitu pengawet, polusi. Jadi kalau makin banyak konsumsi zat pengawet dalam makanan, tentu seseorang bisa semakin tinggi juga risikonya untuk terkena kanker payudara. Baik, baik. Tadi disebut makanan dengan bahan pengawet, kemudian hormonal gitu. Itu artinya sama sekali kita nggak boleh makan makanan yang seperti itu dokter ya? Dibilang sama sekali sulit juga ya. Karena kan kadang-kadang makanan itu bersifat seperti rekreasi ya, Mas Iwanya untuk kita ya. Itu saya banget. Yang penting kita tidak berlebihan. Sekali-sekali mungkin boleh gitu. Baik, baik. Artinya jangan sampai itu mendominasi menu makan kita setiap hari ya. Baik. Baik Sobat Maestro, selamat datang untuk Sobat Maestro yang mungkin malam hari ini baru saja bergabung bersama dengan Radio Maestro di 92,5 FM. Kita sedang berbincang di acara Health Clinic On Air bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandung. Dan malam hari ini kita sedang berbincang tentang kanker payudara. Nah, kebetulan kita membahas topik ini khusus untuk para wanita di bulan yang istimewa bagi para wanita di Indonesia. Dengan narasumber yang memang pakar di bidangnya itu dokter Ervita, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Advent Bandung. Dan bila mana Sobat Maestro ingin memberikan pertanyaan atau menyampaikan sesuatu terkait dengan topik kita malam hari ini, yaitu kanker payudara. Silahkan jangan ragu untuk mengirimkan SMS di nomor 081-321-000925. Sekali lagi 081-321-000925. Nomor yang sama boleh Sobat Maestro gunakan untuk berkirim pesan dengan menggunakan WhatsApp Messenger. Baik, dokter kita lanjutkan. Ya. Usia berapa yang paling muda yang pernah dokter ketahui yang pernah atau mengidap kanker payudara ini dok? Karena saya dengar dulu usianya 50-an, tapi ternyata sekarang makin mudah, makin mudah seperti itu. Betulkah rumor tersebut dokter? Silahkan. Ya, betul Mas Iwan. Memang prevalensi paling tinggi dari kanker payudara itu adalah umur 45-55 tahun ya. Makanya nanti kalau kita bicara tentang screening atau deteksi dini, umur-umur segitu kita harus betul-betul hati-hati. Harus sudah mulai memeriksa, memeriksakan sendiri. Tetapi di bawah umur 45 tahun juga bukan tidak mungkin terjadi. Dan sekali lagi karena ya pengaruh dari faktor lingkungan, kemudian makanan, gaya hidup tidak sehat. Yang ada yang pada seseorang selain dari genetis yang dia miliki, bisa kita temukan di bawah umur itu. Yang paling muda yang saya pernah ketemu itu di bawah 40 tahun ya, sekitar 35-36 tahun. Tapi ya memang jarang. Cuman mungkin kalau dokter-dokter yang bekerja di bidang hemato-onkologi atau bedah onkologi mungkin pernah ketemu yang lebih muda ya. Betul, betul, betul. Jadi memang sekarang ini cenderung untuk jauh lebih muda orang yang kena kanker payudara ini ya. Iya. Baik dokter, pertanyaan berikutnya adalah tadi dokter sebutkan genetika. Ini saya ingat dengan kekasih lama saya dok ya, yaitu Angelina Jolie gitu. Oh, mantan. Mantan, betul. Mungkin ini jadi rahasia saja dok ya. Nah, Angelina Jolie itu saya ingat bahwa dia punya satu pengalaman yang fenomenal, yaitu pada saat dia belajar dari sisi nenek moyangnya, bahwa neneknya pernah kena kanker payudara, kemudian mamanya juga pernah kena kanker payudara. Akhirnya dia membuat tindakan yang buat saya luar biasa, ekstrim yaitu dia belum terdeteksi, tapi dia sudah mengangkat payudaranya. Nah, ini gimana nih dokter, saya sebagai orang awam nih takjub sekaligus tercengang. Keputusan yang sangat luar biasa ya mas Iwan ya. Betul, betul. Silahkan dokter. Ya, baik. Jadi, untuk seseorang yang memiliki faktor risiko yang tinggi, apa sih yang disebut faktor risiko tinggi? Dia ada riwayat keluarga dengan kanker payudara atau kanker ovarium. Nah, untuk orang-orang tersebut itu perlu dilakukan deteksi dini yang lebih sering dibandingkan dengan orang lain yang tidak ada faktor risiko seperti itu di keluarganya. Bahkan kalau memungkinkan dilakukan pemeriksaan genetika. Jadi, untuk dilihat di dalam sel-sel tubuhnya itu ada gen tertentu yang mengalami mutasi atau tidak. Kalau ternyata di dalam tubuhnya gen tersebut terbukti mutasi atau mengalami kelainan, maka memang sangat dianjurkan untuk pemeriksaan lebih rutin. Misalnya setahun dua kali atau setahun sekali paling jarang untuk yang disebut sebagai mamografi, USG, atau bahkan MRI payudara. Kalau ternyata ditemukan lesi atau hal yang mencurigakan dari temuan tersebut, memang ada beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mencegah seseorang dengan kondisi genetis terbukti ada mutasi pada gen itu untuk mencegah terjadinya kanker payudara di kemudian hari. Yang pertama adalah dengan terapi hormonal, kemudian yang kedua adalah dengan targeted terapi, kemudian yang ketiga adalah dengan tindakan mastektomi. Nah, tindakan mastektomi ini memang tidak banyak dilakukan ya karena, atau bahkan bisa dibilang sangat jarang ya. Karena kan belum terbukti ada gitu yang namanya kanker payudara. Tapi ya bisa dipertimbangkan untuk pencegahan gitu. Cuman untuk siapa yang cocok mengalami terapi ini, ini, dan mastektomi tadi atau pengangkatan payudara tentu harus dibicarakan lagi ya dengan dokternya. Jangan langsung tiba-tiba memutuskan gitu. Karena tentu harus ada pemeriksaan lanjutan nih Mas Iwan kalau ternyata ditemukan hal yang mencurigakan dari pemeriksaan yang tadi saya sebutkan. Tapi itu tindakan yang dilakukan Angelina Jolie itu ada juga yang bukan menirunya, artinya pernah mengalami pengalaman yang sama itu dok. Pada yang terbukti ada lesi atau benjolan yang mencurigakan dari pemeriksaan mamografi gitu, atau MRI, mungkin saja dilakukan tindakan mastektomi untuk pencegahan. Baik, baik, baik. Ini menarik sekali nih Sobat Maestro, karena salah satu yang dibahas juga Angelina Jolie, saya senang sekali. Tapi tetap cantik ya, walaupun sudah ini menjalani operasi. Iya betul. Nah itu nanti kita tanya, sudah break dokter, ada hubungannya dengan kebukaran fisik penampilan. Nanti sudah break ya dokter, kita akan berbincang lagi untuk mengetahui lebih lanjut nih tentang kanker payudara, kemudian akibatnya, dan kemudian yang paling penting sebenarnya nanti kita akan bahas adalah pencegahannya. Nah Sobat Maestro, kita akan break sejenak dengan satu lagu berikut yang ingin kita dengarkan. Namun sekali lagi saya ingatkan Sobat Maestro, bila mana ingin bertanya, sesudah nanti break satu lagu berikut, kita akan langsung membahasnya. Silahkan kirim SMS di nomor 081-321-000925. 081-321-000925, nomor yang sama, silahkan Sobat Maestro gunakan untuk mengirim pesan oleh WhatsApp Messenger. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang membentang begitu luas! Kasih Tuhan, tiada terhitung! Bertolonganmu dalam hidupku! Bagaikan dalam nyasa muda Begitu dalam kasih Tuhan Tidak ada terhitung kesentiaanku Bagaikan langit yang membentang Begitu luas kasih Tuhan Yang tak terhitung Ketolonganmu Takkan pengaku lumahkan Bagaikan dalam nyasa muda Begitu dalam kasih Tuhan Tidak ada terhitung kesentiaanku Tidak ada terhitung pertolonganmu Tidak ada terhitung kesentiaanku Alam hidupku Masih bersama saya Wan Saputra dan Rumah Sakit Advent Bandung Malam hari ini Sobat Maestro Kita sedang bersama-sama berada di acara Health Clinic On Air Bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandung Malam hari ini Sobat Maestro kita sedang membahas topik yang banyak mungkin kita ketahui Sekarang ini terjadi pada rekan-rekan kita wanita Mungkin keluarga kita, tetangga Ataupun mungkin Sobat Maestro Melihat informasi di dunia selebriti Bahwa ada satu pemeran wanita yang meninggal oleh kanker payudara Oleh karena itu kita sedang membahas tentang kanker payudara Bersama dengan dokter Ervita Spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Advent Bandung Dokter kita lanjutkan ya Tadi dokter sebutkan kalau mastektomi itu jadi pilihan terakhir gitu dok ya Untuk bisa itu mengurangi atau menghilangkan resiko dari kanker payudara sebenarnya dok Oke, bicara tentang terapi dari kanker payudara tentu banyak sekali pertimbangannya Mas Iwan Salah satunya adalah stadium Jadi kalau seseorang dicurigai menderita kanker payudara itu kan harus dicari tahu dulu ini jenisnya yang mana nih kanker payudaranya Betul, betul Jadi dia akan, biasanya dokternya akan meminta untuk dilakukan tindakan biopsi atau pengambilan jaringan Dari lesi atau benjolan di payudaranya untuk diperiksakan ini jenisnya apa, kemudian stadiumnya stadium berapa gitu Kenapa? Karena stadium ini menentukan terapinya Oke Jadi pada stadium yang awal mungkin mastektomi belum diperlukan bisa jadi hanya dilakukan tindakan kita bilangnya lumpektomi atau pengangkatan dari benjolan itu saja gitu Tetapi pada tumor yang ukurannya lebih besar atau stadium yang lebih lanjut Biasanya diperlukan tindakan mastektomi atau pengangkatan payudara yang diikuti dengan pengangkatan kelenjar getah bening di sekitarnya Yaitu di sekitar area ketiak Nah setelah tindakan pengangkatan payudara itu kemudian akan diikuti dengan yang lainnya Misalnya radioterapi atau terapi penyinaran, kemudian kemoterapi atau terapi hormon yang khusus diberikan untuk pasien Nah tentu yang mana yang akan diberikan itu tergantung dari pemeriksaannya Apakah pasien ini bisa dilakukan kemoterapi atau bisa dilakukan terapi hormonal selain dari tindakan pengangkatan payudara yang sudah dilakukan sebelumnya Baik, baik, baik Nah dokter ada satu istilah yang saya pernah dengar yaitu radioterapi Apa itu salah satunya mendengarkan radio maestro gitu Kalau yang disebut radioterapi itu Dan itu salah satu terapi untuk kanker payudara juga Iya, kalau mendengarkan maestro mungkin terapi musik ya Terapi musik itu penting juga tapi untuk kebahagiaan tentu Nah radioterapi ini dia salah satu modalitas untuk terapi dari kanker payudara Dilakukan biasanya setelah pasien menjalani tindakan pengangkatan benjolan atau lompektomi atau pengangkatan dari payudara itu sendiri Nah radioterapi ini jadi pasien akan diberikan sinar radiasi khusus untuk membunuh dari sel-sel kankernya Selama beberapa kali pemberian dalam jangka waktu tertentu Baik, nah dokter kita mungkin langsung bahas SMS nih karena sudah cukup banyak yang masuk bertubi-tubi Yang pertama selamat malam untuk Pak Tendi di Jatinahangor Pak Tendi pendengar setia nih apa kabar Pak Tendi Salam dari saya Wansa Putra dan Rumah Sakit Advent Bandung ya Pak Tendi Selamat malam dokter Pertanyaan dari Pak Tendi bisa dijelaskan dokter Kalau kanker payudara dengan grade D, ini gradingnya D dokter Stadium 4 apakah ada obatnya dari Pak Tendi pertanyaannya? Silahkan dokter Oke terima kasih Pak Tendi selamat malam Nah stadium 4 dari kanker payudara memang sampai saat ini tidak ada obat untuk menyembuhkan Jadi obat yang diberikan oleh dokter itu sifatnya paliatif atau untuk meringankan penyakitnya Nah stadium 4 ini artinya kankernya sudah menyebar ke organ yang lain Itu paling sering ke tulang, kemudian ke liver juga bisa dan bahkan ke otak ya Nah apa sih, apa saja sih terapi paliatifnya? Terapi paliatif atau terapi yang diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien ini Dia mungkin bertujuan salah satunya untuk mengurangi besarnya dari kanker Atau mencegah jangan sampai dia semakin meluas lagi gitu Nah terapi paliatif ini bisa berupa terapi, kemoterapi, bisa berupa terapi hormonal Atau radiasi atau bahkan pembedahan bila masih mungkin untuk dilakukan tindakan pembedahan Tapi juga ada beberapa terapi yang diberikan untuk pasien dengan stadium lanjut atau stadium 4 Yaitu terapi nutrisinya artinya makannya harus diatur supaya dia tidak malnutrisi atau tidak kekurangan gizi Karena kan kalau pasien dengan stadium 4 kanker itu kan pasti istilahnya berebut ya Makanan dengan sel-sel kanker jadi harus memastikan nutrisinya baik Kemudian yang kedua kita meningkatkan kualitas hidupnya dengan mengurangi rasa nyeri Ini nyeri ini merupakan concern yang utama ya pada pasien-pasien dengan stadium lanjut dari kanker payudara Karena luar biasa nyerinya masih banyak Sakitnya luar biasa ya Lalu rehabilitasi medik Artinya pasien-pasien ini seringkali kesulitan untuk berjalan Atau ada kelumpuhan karena sudah menyebar ke tulang belakang misalnya Karena dari kankernya ini nah itu perlu juga dilakukan rehabilitasi medik Baik, dokter mungkin dengan pertanyaan Pak Ten ini bisa memicu pertanyaan supaya kita boleh memahami Apa sih istilahnya stadium, karena kita suka dengar stadium 1, stadium 2 Dan yang paling baru di Bandung ini adalah stadium Glora Bandung Lautan Api Apa sih pengertian stadium kemudian grading supaya kita boleh betul-betul memahami nih Yang disebut stadium 4 itu apa, stadium 3, kemudian gradingnya A, B, C, D atau grading 1, 2, 3, 4 Jadi silahkan dokter yang disebut stadium dan grading Oke, untuk stadium ini kita menentukan dari pemeriksaan yang pertama adalah besar tumornya itu sendiri Kemudian yang kedua dari besarnya kelenjar getah bening yang terlibat atau jumlah kelenjar getah bening yang terlibat Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah apakah tumor ini sudah menyebar ke organ lain selain dari payudara Nah stadium dari kanker payudara ini ada stadium 0 sampai dengan stadium 4 nih Mas Iwan Nah untuk menentukan seseorang itu sudah stadium berapa tentu dokter harus memeriksa dulu nih ukuran tumornya Berapa cm sih, kemudian yang kedua dari pemeriksaan kelenjar getah beningnya Nah itu biasanya pada tindakan operasi nanti kelihatannya ini sudah mengenai kelenjar getah bening di mana saja Jadi payudara itu kan di sekitarnya juga terdapat kelenjar getah beningnya Nah kelenjar getah beningnya ini kalau sudah terkena beberapa kelenjar getah bening itu juga menentukan sudah masuk ke stadium berapa Nah kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan apakah sudah menyebar ke organ lain ada pemeriksaan namanya CT scan atau MRI atau USG Itu untuk melihat penyebarannya Penyebarannya, jadi memang harus diperiksakan lengkap dulu untuk tahu stadium berapa Jadi tidak bisa dikira-kira oh cuma 2 cm ini stadium 2 gitu, gak bisa dok ya Harus betul-betul dilihat penyebarannya sama-sama Karena betulkah dok bahwa yang ditakutkan itu bukan hanya ukuran organnya yang membesar Tapi yang paling ditakutkan kalau itu sampai menjalar ke organ lain dok ya Iya betul Mas Iwan, seperti yang tadi saya bilang kalau sudah menyebar ke organ lain kan namanya stadium lanjut ya atau stadium 4 Itu kita terapinya sifatnya ya palliatif, tidak untuk mengobati, hanya untuk meringankan Baik, baik dokter terima kasih Nah ini ada pertanyaan yang bagus sekali dokter dari Sobat Maestro Selamat malam Jessica dari Jalan Sukabumi ya Jessica ingin bertanya bahwa teman mamanya Jessica itu terkena kanker payudara Bagaimana pengobatan yang efektif selama ini teman mamanya terapi obat tradisional Apakah dibolehkan lalu kenapa sering masih rasa nyeri nyut-nyutan Terima kasih sekian dokter Nah ini pertanyaan Jessica bagus sekali dokter Karena ini mungkin mewakili berbagai pertanyaan dari teman-teman Maestro yang mungkin takut dengan tindakan medis Kemudian mulai mencoba tindakan pengobatan tradisional yang tidak jarang Kemudian balik lagi ke rumah sakit dengan kondisi yang lebih Dengan stadium yang lebih tinggi Silahkan dokter Terima kasih Mbak Jessica ya dari Sukabumi untuk pertanyaannya Jalan Sukabumi Eh Jalan Sukabumi atau di Sukabumi Jalan Sukabumi Oh Jalan Sukabumi deket banget ya Ya untuk pengobatan herbal memang ini jadi apa ya namanya ya dilema ya Banyak yang takut untuk datang karena datang ke dokter karena takut saat dibilang Ya betul ini kanker payudara stadium segini harus ini harus itu gitu Tapi sebetulnya kanker payudara ini sampai sejauh ini yang perlu saya kasih tahu adalah Semakin dini kita mengobati maka kemungkinan untuk bisa diatas itu semakin besar gitu Jadi untuk mamanya teman Jessica ya Iya mama temannya Mama temannya Saya sangat menganjurkan untuk ketemu lagi deh sama dokternya untuk diperiksakan lebih lanjut Sampai sejauh mana sih stadium dari kanker payudaranya Karena untuk pengobatan herbal sendiri terus terang saya tidak berani menganjurkan ya mas Iwannya Karena kan kita tidak tahu ini kanker payudaranya tipe yang mana Kemudian herbal yang digunakan apa Lalu efek samping maupun efek yang menguntungkannya apa kita tidak tahu gitu Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang rasa nyeri ya Iya rasanya masih nyutan kata Jessica silahkan dok Nah rasa nyeri ini bisa disebabkan karena dua hal yang pertama adalah dari tumornya itu sendiri Dia pasti menyebabkan rasa nyeri ya apalagi kalau makin besar pasti makin hebat nyerinya Kemudian yang kedua apakah jangan-jangan tumor ini atau kanker ini sudah menyebar ke tulang Nah itu juga menyebabkan rasa nyeri yang luar biasa Jadi saya sangat menganjurkan untuk ketemu lagi sama dokternya untuk cari tahu ini penyebab nyerinya Apakah hanya benar-benar dari kanker payudara saja atau jangan-jangan sudah ada penyebaran Nah dokter tadi beberapa kali dokter sebutkan tumor dengan kanker payudara Ini boleh dipisahkan nih pengertiannya dok Wah ini tumor, ini kanker, oh ini memang pengkak dari lahir Supaya oh orang bisa tahu oh ini tumor, ini kanker, yang lain memang penjolan biasa Silahkan dok Ya makasih Mas Iwan sudah mengingatkan memang juga seringkali jadi pertanyaannya Dok tapi kan saya tumor ya bukan kanker gitu Nah tumor ini ada tumor jinak, ada tumor ganas Intinya pertumbuhan dari sel-sel di bagian tubuh, di seluruh bagian tubuh manapun Kita bilangnya tumor Tapi ada yang sifatnya jinak, ada yang sifatnya ganas Yang ganas itulah yang disebut dengan kanker Sederhananya seperti itu Sederhananya begitu ya Jadi apapun benjolan itu sebenarnya kita definisi itu dengan tumor ya Pertumbuhan yang tidak biasanya ya Mas Iwani Kalau hidung kan benjolnya kan nggak tumor juga ya Kalau perut saya Mudah-mudahan belum tumor Baik dokter ini pertanyaan berikutnya dari Pak Tony Selamat malam Pak Tony, selamat malam dokter Pak Tony menyapa? Istri saya usia 25 tahun Ada benjolan kecil di payudaranya di pinggir kanan dekat dengan nipelnya Apakah ada kemungkinan itu adalah kanker Karena mama kandung dari istrinya meninggal karena kanker payudara Terima kasih dokter silahkan Ya terima kasih Pak Tony Salam untuk istrinya ya di rumah Jadi kelihatannya istrinya memang punya faktor risiko genetis ya Artinya ibunya ada keturunan kanker payudara Walaupun umurnya masih relatif muda ya 25 tahun Ini sudah perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut nih Pak Tony Biasanya dokter nanti akan menganjurkan pemeriksaan mamografi Tapi tentu sebelum itu dokternya akan memeriksa dulu nih Memeriksa payudaranya, benjolannya biasanya nanti diraba Seperti apa sih benjolannya, apakah dia lunak atau keras Kemudian kulit di sekitar payudaranya seperti apa Lalu apakah di nipelnya keluar cairan atau tidak Kemudian dokter juga nanti pasti akan memeriksakan Payudara yang disebelahnya dan ketiaknya Kedua ketiaknya untuk diraba apakah ada benjolan atau tidak Lalu biasanya nanti akan dilakukan pemeriksaan mamografi Mamografi ini pemeriksaan dengan menggunakan X-ray Jadi suatu prosedur khusus dilakukan dengan cara Ada alat yang ditekankan ke payudara Dari beberapa sisi nanti disitu kelihatan benjolannya Nah benjolannya ini nanti biasanya akan ada beberapa tingkatan nih Mas Iwan, tingkatan tiga ke atas itu perlu dicurigai Atau perlu ditindak lanjuti Ini apa sih benjolannya mungkin perlu dilakukan biopsi Jadi Pak Tony demikian saran dokter Karena ada faktor genetika dari ibu mertua Atau dari mama kandung istri Pak Tony Sebaiknya berkonsultasi lanjut Supaya sedini mungkin dokter ya Supaya diketahui Seandainya itu betul kita bisa tangani Tapi kalau tidak ya puji Tuhan Atau berarti sehat-sehat saja Nah dokter ini yang mungkin yang paling penting Di antara semua pertanyaan penting malam hari ini Bagaimana mendeteksinya dokter Apa butuh bantuan suami atau calon suami Oh jangan Bagaimana mendeteksinya Supaya sedari awal diketahui Hal apa saja yang perlu dicurigai Sehingga waktu itu dialami Boleh sesegera mungkin bertemu dokter Dan resikonya boleh berkurang jauh Silahkan dokter Jadi pemeriksaan payudara sendiri Atau sadari ya kita bilang ya Periksa payudara sendiri Oh sendiri ya? Tidak boleh berame-ame ya? Sendiri Atau periksa payudara oleh dokter Tidak apa-apa Nah pemeriksaan payudara sendiri ini Dianjurkan untuk mulai dilakukan Oleh seorang wanita yang sudah menstruasi Nah kapan sih dilakukannya? Sebaiknya dilakukan rutin setiap bulan Waktu yang tepat adalah di akhir menstruasi Itu sebaiknya dilakukan sendiri Nah caranya sangat mudah sekali nih Mas Iwan Kita bahas sekarang atau mau Boleh langsung saja dok Boleh langsung saja Takut waktunya mepet Ini para informasi yang paling ditunggu mungkin oleh Sobat Maestro Jadi tentu yang paling mengetahui bentuk tubuh sendiri adalah Si pemilik tubuh itu ya Mas Iwan ya Jadi caranya adalah setiap bulan Seorang wanita diharapkan untuk berkaca lebih lama nih Berdiri di depan cermin lebih lama Jadi jangan cuma jerawat aja sekarang yang dilihat Ada bagian lain yang harus dilihat juga Caranya adalah berdiri tegak Kemudian kedua tangan di samping Perhatikan kedua payudara apakah bentuknya sama ya kedua-duanya Kalau ukuran kadang-kadang ukuran yang satu sedikit lebih besar dibandingkan yang lain Tapi biasanya tidak jauh berbeda Kemudian dilihat apakah putingnya itu atau nipelnya ada perubahan bentuk Nah kita mencurigai ada sesuatu kalau nipelnya ini tertarik ke dalam Seperti apa ya namanya Dia masuk gitu ke dalam Atau yang kedua kulitnya itu seperti kulit jeruk Kulit di payudaranya Di daerah payudara keseluruhan atau hanya di aerola? Enggak di keseluruhan Iya selain dari aerola itu Ada seperti kulit jeruk Saya pinter banget ya tau aerola Nah setelah dilihat kemudian dilakukan perabaan Baik Ya cara merabahnya adalah tangan Misalnya mau meraba payudara yang sebelah kiri ini Tangan kirinya itu diletakkan di belakang kepala Oke Kemudian diperiksakan payudara kiri dengan tangan kanan Oke Cara periksanya adalah dengan gerakan sirkuler Jadi dari arah luar kemudian memutar searah dengan jarum jam semakin mendekati aerola atau puting susu atau nipels Itu kita harus meraba apakah ada benjolan Seperti teraba benjolan atau tidak Kalaupun ada apakah nyeri atau tidak Kemudian begitu sampai di area nipel atau areola Perhatikan atau coba sedikit di apa ya namanya di masasnya tapi jangan terlalu keras Apakah keluar cairan atau tidak Cairan yang mencurigakan ini biasanya yang agak kekuningan atau malah bercampur dengan darah Oh Walaupun dia tidak sedang menyusui dokter ya Justru itu yang dicurigai Dicurigai Bila mana keluar cairan dari puting Kemudian berwarna kekuningan Atau bahkan Bercampur dengan darah Bercampur dengan darah Oke Nah kalau sudah bercampur dengan darah Berarti ada aroma yang khas dokter atau tidak tercium malah Aroma yang khas atau mungkin bau yang kurang menyenangkannya Biasanya baru bisa dicium kalau ada kanker payudara Kalau misalnya masih awal-awal saja atau ada benjolan Dia tumor yang jinak itu biasanya tidak mengeluarkan bebauan yang khusus ya Baik 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 Nah super maestro itu tips yang tadi disampaikan oleh dokter Ervita Supaya kita boleh lebih proaktif dokter ya Untuk memeriksa Supaya sedini mungkin kita ketahui Kemudian kita bisa Apa namanya Mendapatkan penanganan yang secepat mungkin Supaya masalahnya tidak semakin besar Nah dokter Kalau ditemukan ada benjolan Atau ada hal yang sepertinya tidak lazim Wah bulan lalu belum ada kok sekarang Ada terabah gitu Apa yang harus dilakukan dokter Segera datang ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut Itu saja pesan penting ya Segera datang Segera ya Jangan tunggu lama-lama Jangan Apalagi sekarang hal tersebut juga sebenarnya di cover oleh BPJS Kalau tidak salah ya dokter ya Jadi mungkin masalah biaya sekarang sudah tidak terlalu seberat dulu Boleh langsung periksa ke dokter Supaya langsung diketahui Kemudian dokter untuk Ini kembali tadi ke masalah Angelina Jolie Karena mungkin saya susah lupa sama Angelina Jolie CLBK ya Ya itulah kira-kira Cinta lama belum kelar Ah jangan kan kelar dok Mulai aja enggak Nah dokter Seandainya akhirnya ada tindakan mastektomi Seperti itu Mempengaruhi kah dokter Karena ini mungkin ada sobat maestro Kita tidak tahu Mungkin mereka sedang berada dalam jalan berpikir yang dilematis saat ini Seandainya itu dilakukan Adakah pengaruh ke kebugaran tubuh Kalau penampilan sih karena tidak kelihatan dari luar kan artinya bisa disamarkan Betul Tapi secara kebugaran atau ada pengaruh apakah untuk tubuh Seandainya tindakan itu akhirnya ditempuh Silahkan dokter Berbicara tentang kebugaran ya Mas Iwan Tentu hal itu sangat banyak sekali yang berpengaruh Bukan cuma dari ada atau hilang atau tidaknya payudara seseorang Tapi lebih dari stadium penyakit Yang ditemukan pada saat tindakan mastektomi itu dilakukan Kalau misalnya tindakan mastektomi dilakukan pada stadium yang lebih awal Kan kita berharap sudah selesai gitu ya Tidak terjadi lagi atau tidak terjadi penyebaran Diharapkan kualitas hidup seseorang tentu akan lebih baik Sehingga otomatis kebugarannya mungkin diharapkan juga jadi kembali seperti waktu dia belum sakit Nah kemudian yang kedua selain dengan stadium hubungannya dengan persepsi seseorang dengan memiliki payudara atau tidak Ini sangat penting Makanya kalau pasien yang akan dilakukan tindakan mastektomi Kadang-kadang kita perlu mengkonsulkan terlebih dahulu ke atau sesudahnya ke psikiater Jadi harus ada tim khusus nih mas Iwan Karena kan tentu pasien ini harus dibangun lagi ya persepsinya tentang kecantikan Karena kan terus terang itu banyak sekali yang menghubungkannya dengan kecantikan Kelengkapan seseorang sebagai seorang wanita Jadi itu berkaitan dengan stadiumnya Dan itu berkaitan juga dengan keadaan kejiwaan Dan kalaupun sobat mater saat ini sedang mengalaminya Jangan khawatir karena pasti ada jalan keluar untuk apa yang sedang dihadapi Saya menyarankan untuk pasien yang sedang mengalami dilema seperti ini mas Iwan Untuk lebih terbuka lagi sama dokternya Apa sih yang sebetulnya ditakutkan Betul Karena tidak jarang pasien mungkin sudah dalam hatinya Oke saya sudah bersedia untuk dilakukan tindakan ini dan itu Tapi ketakutan Takut misalnya suaminya jadi begini Atau jadi tidak bisa punya anak atau yang lain-lain Jadi ketakutannya itu tidak terkait langsung sebenarnya dengan penyakit yang sedang dialami Tapi berkaitan dengan pikiran yang berkecamuk tentang apa Perubahan yang justru orang lain akan lakukan pada saya Bukan apa yang saya bisa lakukan buat orang lain dokter ya Iya betul Baik-baik Dokter terima kasih banyak waktunya malam hari ini Kebetulan bendera putih sudah diangkat-angkat terus Oh sudah diangkat ya? Kirain sampai jam 9 kita mas Iwan Aduh saya berharap nanti kita punya periode yang lebih lama ya Jadi terima kasih banyak dokter sudah membahas tentang kanker payudara pada malam hari ini Baik Sobat Maestro Kita akan juga membahas tentang beberapa penyakit yang lain Jangan khawatir Kita akan bersama-sama terus di acara Health Clinic On Air Setiap hari Selasa jam 7 sampai jam 8 malam Sekali lagi setiap hari Selasa jam 7 sampai jam 8 malam Di 92,5 FM di Maestro Radio Dan kita juga boleh mendengarkannya Bila mana Sobat Maestro ada di luar kota Waduh saya di luar kota nih Saya pengen tetap dengar acara Health Clinic On Air Silahkan live streaming di www.maestroradio.com Atau bisa memantau Facebook atau sosial media dari Rumah Sakit Advent Setiap siaran kita juga punya live report ya Melalui Facebook maupun juga Instagram dari Rumah Sakit Advent Bandung Jadi senang sekali kita boleh bersama-sama Sobat Maestro Kita akan berjumpa kembali Minggu depan di hari yang sama Di gelombang yang sama Kita akan berbincang tentang berbagai macam isu kesehatan Supaya kita boleh hidup lebih sehat Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang Diberkati oleh Tuhan Dan hidup kita digunakan dengan sempurna Dengan optimal Supaya kita berbahagia dalam hidup kita Akhirnya Sobat Maestro Dari Geraha Maestro Kaca Piring 12 Bandung Saya Iwan Saputra Dokter Ervita Spesialis Penyakit Dalam Dan Rumah Sakit Advent Bandung Kami mengundurkan diri Ingatlah Pengorbanan adalah kesediaan untuk mendengar Melayani dan membantu orang lain Terima kasih Sobat Maestro Sampai ketemu minggu depan ya Tuhan memberkati Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai ketemu minggu depan ya